Oke guys, ini adalah helm yang cocok buat orang kurus Oke, saya harap kalian tonton videonya ini sampai selesai ya Karena reviewnya ini lumayan panjang Kita akan bongkar dan kita akan pasang intercom untuk helm DIR Subaru Oke, dari Cardiff-nya ini bagus banget ya Dia kayak niat gitu ya bikin helmnya Terus disini ada tesanya motorcycle DIR semua Jadi dia ada hitam-hitam ke kuning-kuningan gini ya untuk Cardiff-nya Oke, kita akan buka Jadi dia penguncinya menggunakan seperti ini Jadi Cardiff-nya juga ada pegangannya ini Untuk DIR Subaru ini dia ada tasnya ya Warnanya merah Terus bahannya ini tebal Talinya ini hitam ya Oke, kita taruh dulu Cardiff-nya Oke, disini kita akan buka Ini yang warna solid Jadi di next video kita akan review yang warna motif leopard ya Ini yang solid Untuk dari segi visornya bawahannya langsung pening Dari segi warna ini lengkap guys Ada putih, ada hitam, ada abu-abu, ada hijau, ada pink ya Jadi macam-macam ya dari warna Dari visor ini visornya dipungkus plastik seperti ini Jadi kita buka dulu ya Kita buka seperti ini Jadi di depan ini ada stikernya dari DIR Ukurannya lengkap guys Dari S, M, L, dan XL ya Lengkap banget ya Emang ini dikhususkan buat orang kurus ya Di sebagian pinggir ini ada DIR helmet Ada logonya Di bagian atasnya ada ventilasinya Tapi ventilasinya ini gimme guys Bisa digeser, ini gimme aja ventilasinya ya Terus air flownya Ini ada air flownya Tapi ventilasinya gimme Sayang banget ya Ini untuk DIR ya Pesan buat DIR helmet Ini dibikin aktif Jadi biar maksimal ya Sayang banget Ini untuk itemnya udah keren Ada air flownya Tapi gak ada ventilasinya Gak apalah ya Di sini ini ada lubang ventilasi depan Mungkin ini bisa tembus Kita akan buka ya Pengucinya menggunakan micro lock Busanya tebal ya Oh jadi dia pengucinya menggunakan plastik ya guys Sama dobel ini ya Ada kereket-kereketannya Kita bongkar ya Busanya ini premium banget ya Bagus ya Busanya bagus Kalian bisa lihat ini Bagus ini Untuk harga 200 ribuan ini bagus Ini ada ukurannya L Jadi untuk L ini 59 sampai 60 cm Untuk lingkar kepalanya Di sini ada tulisannya Nanti kita akan perjelas lagi gambarnya ya Kita akan coba buka cronpadnya Jadi ini cronpadnya bisa dibuka ya Seperti Jadi di dalamnya di air ini Gak ada lubang ventilasinya ya Ini buat PR buat helm di air Bisa dibikin ventilasi ya Jadi sayang banget ya Helmnya udah keren Tapi gak ada ventilasinya Di sini ada lambeng suh baru ya Dia udah wear glass kayaknya Oh iya udah Dia udah support buat kacamata Buat dipasang intercom bisa ya Walaupun gak ada slotnya ini Tapi ini ada space buat masang intercom Jadi di dalamnya ini ada kayak DIR, DIR, DIR gitu ya Ada logonya Oke untuk helm ini pastinya sudah SNI Dia bahannya abis demo plastik Kokoh banget ini Kuat ini ya Ya mirip-mirip helm Kyoto bahannya Solid banget Untuk recetnya dia seperti ini Dia ini visornya mirip-mirip punya Kyoto Jadi bisa dibongkar pasang punya Kyoto Kalau mau pakai yang Venom Ini visornya sih udah bagus sih Gak terlalu panjang ya Kalau teman-teman mau Venom bisa Ganti pakai punya Kyoto cocok ini ya Ini harus ganti recetnya Untuk list-list karetnya ini rapi Dia aja buat visor locknya seperti ini Dia ada kayak tegukan gini ya Untuk spoilernya dia ya simple gitu ya Mirip-mirip ersic ya Ini biasanya bisa dipasang Buat spoiler tambahan Karena ada tegukan buat Airbrownya ini buat spoiler tambahan Di belakang ada logo DYR Subaru Ini beratnya ini gak terlalu berat Di sekitar 1,3 ya Jadi ringan Tapi banyak solid Sayang banget ventilasinya gak aktif ya Kita akan fitting ya Jadi ini cocok nih buat orang kurus nih Seperti awal tadi saya bilang Cocok buat orang kurus tuh Keren ya guys Pasang ya Sebelum kita pasang Kita buka dulu Buat busa pipinya Kita pake interpon dari Jirilek C2 Ini ada bracket tempel Ada bracket capit Kita pake bracket yang Tempel ya guys ya Kita pake bracket tempel Seperti ini Kita tempelin dulu Di sebelah sini Oke setelah bracket tempelnya Kita taruh di sebelah kiri Baru kita pasang speaker nya Ini speaker nya Kita taruh di sebelah Kiri yang pendek Buat yang panjang Ini sebelah kanan Sebelum kita pasang speaker nya Kita buka dulu Kalau kita taruh di dalam kabel nya Biar rapi ya guys ya Setelah kita sudah pasang speaker nya Kita pasang intercom nya ya Oke kita langsung colokin Buat kabel intercom nya Oke kita sudah pasang intercom Di helm DIR Subaru Oke di next video kita akan Review lanjut buat DIR Subaru Yang motif Leopat guys ya Keren banget cuy Oke di part selanjutnya Kita akan review helm DIR Subaru Untuk motif Leopat ini ya Keren banget Jadi tonton video part 2 nya ya Tonton video part 2 nya ya Keren